Maka di antara wasailu thabat, jalan untuk kita istiqamah di zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah seperti zaman kita sekarang ini adalah benar-benar terus memperbaharui dan menguatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita tentang hari akhirat, bahwasannya ada hari pembalasan Kalau kita tidak beramal sekarang, apa yang kita mau lakukan pada hari pembalasan? Itu bahasa yang selalu harus kita tanyakan pada diri kita Kalau bukan sekarang saya beramal, tiba-tiba Allah panggil saya, lalu apa yang akan saya lakukan pada hari pembalasan nanti? Tidak mungkin kita diam saja Hari pembalasan nanti kita mungkin tidak bisa berbicara lagi Anggota tubuh kita yang akan berbicara, ikhwas sekalian Anggota tubuh kita satu persatu, bayangkan baru mau antri saja Baru mau antri saja, kita antri sekarang misalnya antri beli bensin misalnya Baru antri kalau kita lihat antrinya panjang kita sudah mengeluh Belum lagi panas matahari dan sebagainya Bayangkan antri pada hari kiamat satu persatu Allah panggil untuk memintakan pertanggung jawaban Ada yang banyak sekali yang harus dipertanggung jawabkan, ada yang sedikit Tapi sangat lama kita antri, kita tidak tahu kapan giliran kita Baru antri saja sudah menyiksakan Sudah sangat siksa kita baru diantrian saja Belum lagi datang giliran kita Lalu Allah SWT bertanya satu persatu apa yang telah kita lakukan Pada hari ini kami tutup mulut mereka Tangan mereka yang akan menjadi saksi Tangan mereka akan berbicara Kaki mereka akan menjadi saksi Bahkan kepada kulit Mereka katakan kenapa kalian berbicara wahai kulit Bersaksi di hadapan Allah SWT Kulit akan mengatakan kami bisa berbicara Karena Allah yang buat kami bisa berbicara Pada hari itu kulit pun berbicara Subhanallah Makanya Nabi mengatakan tempat sujud kita akan menjadi saksi di hari kiamat Nanti semua akan menjadi saksi Bahkan sampai tempat sujud kita Dari sini para ulama menyunahkan kita untuk berpindah ketika kita selesai sholat wajib Untuk ke sholat sunnah dan sebagian lama menyunahkan kita untuk cari tempat lain Supaya apa? Supaya semakin banyak tempat yang menjadi saksi pada hari kiamat Semua akan menjadi saksi Orang yang mengumandangkan adhan Tidaklah benda hidup ataupun benda mati Mendengarkan suara adhannya Kecuali akan menjadi saksi pada hari kiamat Sejauh mana suaranya itu didengarkan oleh benda hidup ataupun benda mati Akan menjadi saksi pada hari kiamat Semakin kita beriman dengan hari kiamat Semakin kita akan mempersiapkan yang terbaik Tapi jika keimanan kita terhadap hari kiamat berkurang Lupa kita dengan hari kiamat Kenapa Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian Kematian adalah awal dari kiamat Kematian adalah awal dari kiamat Karena kalau sudah meninggal dia Tidak mungkin lagi dia tambah amalannya Kecuali kalau dia punya amalan jariah Membangun masjid dan sebagainya Sadakatun jariah Dia punya Alhamdulillah Masih bertambah amalannya Atau anak soleh yang ditinggalkan Alhamdulillah Tapi kalau dia tidak punya apa-apa Maka itu adalah kiamat untuk dia Kenapa? Dia tinggal menunggu hari kiamat yang sesungguhnya Kiamat yang besar Tidak bertambah lagi amalan-amalannya Yang ada tinggal pertanggung jawaban Makanya Nabi perintahkan kita untuk selalu mengingat kematian Kematian adalah awal dari kiamat untuk orang yang meninggal tersebut Belum lagi kalau kiamat yang kubroh Kalau kita mengingat bagaimana hari akhirat Semakin bertambah motivasi untuk kita beramal ibadah